Tiba-tiba si ibunya ini di depan kepala Nadia nih, bayangin mas, kompor di atasnya panci menggolak nih, itu blubuk, 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 itu kepala, burss. Ciburin, ciburin kepalanya sendiri ke dalam panci yang menggolak, itu di atas kompor yang menyala itu. Wuh gitu kejang-kejang di dalam panci itu, teriak lah, ibu, ibu, bapaknya dateng. Nah ini menarik juga ya, para lelang ya, entah kebetulan atau gimana tapi meninggalnya keluarga Nadia itu 10 tahun ya. Dalam jarak jangka waktu 10 tahun ya, ibunya itu 2002, terus kakaknya itu 2012, nah 2022 itu Nadia meninggal apa masih hidup. Dulu manusia itu mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme, dimana ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan manusia itu sendiri. Jadi dipercaya ya, ada roh-roh halus itu yang menempati benda-benda mati dan juga kekuatan-kekuatan itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah dalam kepercayaan Islam, ketika kita mengandalkan kekuatan-kekuatan atau berharap selain dari Allah SWT, tentu itu merupakan sebuah dosa besar. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman melakukan pesugihan kandang ubra. Langsung aja kita sahabat. Halo Mas Jero. Halo Mas. Makasih udah datang dan bercerita di Arjel nih Mas. Sama-sama terima kasih sudah diterima. Ini pasti para leng pada mau nanya Mas, emangnya sekarang masih ada pesugihan? Mas sebelumnya aku ini ya, tadi narasumber yang pernah melakukan pesugihan, bukan saya yang pesugihan. Oh iya. Bukan. Bukan Masnya ya? Bukan saya yang pesugihan. Oh isinya manggilnya Pak Jero aja ya? Itu mobil. Beda. Oh dia melakukan ya? Narasumber saya melakukan. Dan mengkenanya adalah tanpa dia sadari niat awalnya enggak mau menumbalkan keluarga. Tapi berujung pada keluarga yang tumbalkan. Berarti ini kisah nyata ini ya? Yep. Bisa dibilang demikian. Berapa orang tuh yang meninggal pada akhirnya? Hampir satu keluarga. Ditahan dulu ceritanya Mas. Nah penasaran kayak gimana langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya bro Jero boleh diceritain awal mula pesugihan itu kayak gimana? Namanya kandang gobra. Kejigian ini terjadi sekitar startnya sih mungkin akhir 90-an ya. Startingnya. Ada sebuah keluarga yang hidup bahagia ya bisa dibilang sempurna. Memiliki dua orang anak. Lalu dia tokonya juga punya tokoh kelontong yang berkembang pesat sampai akhirnya jadi distributor. Kelanggannya itu udah tersebar sampai ke bukan cuma satu kota tapi ke kota sebrang gitu kayak gitu Mas. Jadi hampir semua tau lah pokoknya kalau nyari sembahko ya ke toko itu pada masa tersebut gitu. Tokonya berkembang pesat. Namanya tersohor. Tapi tiba-tiba itu ketika 2002 itu udah mulai ada hal yang janggal. Karena rumahnya dia ini besar rumahnya ini dia besar sering direnovasi untuk hal-hal yang gak perlu lah. Kayak misalnya sekedar ganti cet atau nambah bangunan di depan kemudian dibongkar lagi. Terus dibangun lagi yang lainnya keramik baru diganti diganti lagi kayak gitu loh Mas. Terus itu kotor banget. Jadi bisa-bisa dibilang ya kandang gobra lebih mirip kandang. Bikin bangunnya sarang jin gitu. Nah 2002 itu keluarga yang sepurna ini mulai gonjang-gancing. Jadi hawanya udah beda karena bapaknya udah mulai menjadi temperamental. Ibunya mulai sakit-sakitan. Lalu anaknya ini yang masih kecil masih sekitaran 5 atau 7 tahun dan kakaknya itu bedanya 4 tahun mereka. Jadi sekeluarga berempat nih? Berempat. Ya mulai ibunya sakit-sakitan itu aneh. Anehnya itu karena di belakang mereka kan di halaman belakang rumah mereka itu ada suatu pohon ya. Kalau malam itu ibunya ini suka melindur. Dia tuh suka jalan sendirian malam-malam terus kayak jongkok gitu di halaman belakang menghadap ke pohon itu. Ditemuin tuh sama si anak kecil, si Nadia kecil ini. Ibu kenapa aja kayak ngelambun gitu. Oh iya enggak, 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 enggak apa-apa. Terus dia balik lagi. Terus demam, enggak beraturan. Sama suka kayak apa ya? Kayak ngeliat sesuatu yang ketakutan sendiri. Kayak dia tuh disergap sama makhluk yang cuma dia sendiri yang ngeliat. Dia kayak ngamuk-ngamuk ketakutan nangis, sisteris gitu. Coba ditenangin sama anak-anaknya. Sampai bapaknya kemudian dateng. Terus ngeliat hal itu enggak wajar. Anak-anaknya ini bertanya-tanya dong. Pak kenapa sih ibu enggak dibawa ke dokter? Kenapa enggak dibawa ke dokter? Bapaknya tuh malah, udah dia keluar, diam kalian semua masuk kamar gitu. Jadi dia keluar, pulang-pulang bawa dua ekor kepala kambing yang dibawa ke, dia tuh di halaman belakangnya tuh ada sebuah ruang kerja yang anak-anaknya dilarang masuk ke sana. Pokoknya enggak boleh masuk ke sana. Jangan ikutin bapak gitu. Bapak bawa itu ke sana, entah apa yang dia lakukan. Di situ ibunya bilang sama anak-anaknya. Menurut sama bapak, agar kalian hidup selamat. Sudah, entah apa maksudnya pada waktu itu. Tapi habis hari itu, ibunya tuh lebih membaik, mas. Jadi kayak, yaudah kesehatannya berlangsung membaik. Udah lebih enakan lah gitu. Walaupun masih suka demam, masih suka meracau. Tapi enggak separah dulu, mikirnya tuh udah sehat, udah membaik gitu. Sampai akhirnya, tiba-tiba ibunya udah bisa masak lagi buat mereka. Buat keluarga mereka, seneng dong mereka. Ngobrol-ngobrol-ngobrol di ruang makan itu, hangat lah situasinya. Terus ibunya bangun berdiri di tengah makan malam itu. Dia ke dapur, dia nyalahin kompor kayak ngerebus air. Nah dia nanya, ibu ngapain pak? Oh mungkin lagi bikin air panas gitu. Sudah, terus si Nadia ini ngeliat ke ibunya. Dia bawain teko, tiba-tiba si ibunya ini di depan kepala Nadia nih. Bayangin mas, kompor di atasnya panci menggolak nih. Itu belubuk, belubuk, belubuk. Itu kepala, buss. Dia nyeburin kepalanya sendiri ke dalam panci yang menggolak. Itu di atas kompor yang nyalahin itu. Begitu kejang-kejang di dalam panci itu. Kayak lah, ibu, ibu, bapaknya dateng. Terus diangkat tuh kayak keras gitu loh. Kayak ibunya tuh kaku badannya, nahan kepalanya di dalam air itu. Yang tak masih tumpah, eh panas. Mana-mana ibunya masih kejang-kejang di lantai. Udah, lewat. Koma. Di situ. Meninggal, ibu meninggal dengan dia kejang-kejang. Matanya mendidik ke atas. Dia akan nanyelupin itu sendiri. Semua tuh bilang kayak, Di mata anak-anaknya ibunya ini bunuh diri. Gitu. Dia nangis dan lain-lain. Lalu. Sebentar mas, sebelum kita lanjut nih. Jadi mas Jero ini, Mewancara si anaknya. Ya, si Nadia. Nadia. Cerita ini aku dapat dari sulit pandang orang pertama si Nadia-nya ini. Lalu gimana kelanjutannya? Dari situ ibunya meninggal. Ibunya yang selama ini mengayomi mereka. Ya, keluarga itu udah mulai gak seimbang lagi gitu. Bapaknya masih sibuk dengan bisnisnya. Anak-anaknya mulai menyendiri gitu. Karena si kakaknya ini, Merasa, Dia tuh akhirnya, Apa ya? Kayak kita kehilangan sosok ibu tuh gimana sih mas? Kayak masing-masing memendam lukanya tersendiri gitu. Gak berani, bukan gak berani. Gak mau buat menunjukkan duka di satu sama lain. Karena ya masing-masing mencoba buat sembuh sendiri. Akhirnya kakaknya ini lebih, Melanjutkan hidupnya lebih banyak di luar. Dia manding di rumah. Dia sering main. Bapaknya si buka dia. Nah dia ini jadi lebih sering sendiri di rumah. Nah selama dia sendiri di rumah itu, Dia tuh suka ngedengar suara. Kalau malem ada suara kayak pesta. Pesta apa ya? Pesta adat gitu. Tradisional. Jadi kayak ada suara gamelan apa dari halaman belakang. Dia keluar-keluar gak ada. Terus sering denger suara kambing mengembik. Bek gitu loh. Pertama malem. Tapi gak ada. Padahal gak ada kambing? Gak ada. Waktu itu mereka gak ada. Ini di kanan rumah Nadia apa? Itu komplek. Tetangganya pun. Komplek. Di tetangganya ini sampe nanya ke mereka. Melihara kambing ya? Karena mereka juga denger suara itu loh. Gitu. Ya Nadia yang masih kecil ini, dia lebih fokus ke dirinya sendiri, lukanya sendiri. Dia udah ketih tinggal ibu. Bapaknya sibuk. Kakaknya yang dulu selalu ada jadi pergi-pergian. Dia kesendirian, dia kesepian. Kayak gitu. Hubungan mereka udah gak seharmonis dulu. Walaupun habis itu mas. Mereka makin kaya. Keluarga itu makin tajir. Setiap nih ada bekas kotor-kotor. Kalau keluarga mereka nyapu aja nih. Entah mas Yoga ataupun si Nadia. Bapaknya pasti marah. Marah itu saya bilang, kamu mau mati. Kayak gitu. Bentak gitu. Kenapa bersih-bersih nyapu aja gak boleh. Bahkan bekas darah ibu aja. Namun tak darah. Bekasnya itu gak dipel. Tapi diganti keramiknya. Gitu cara mereka kebersihin rumah. Itulah kandang bubrah. Kurang lebih. Nah akhirnya. Itu tuh. Bapak tuh makin sering dia ke ruang kerjanya sendiri. Dan segala macemnya. Dia masih sering ritual. Sebenernya sih dua anak ini udah merasakan kejanggalan. Khususnya Yoga yang udah besar ya. Dia udah remaja dia merasakan kejanggalan. Tapi belum ada yang akhirnya tuh bener-bener nge-gap gitu lah. Si bapaknya ini. Dan kenapa sih Yoga ini jarang di rumah? Itu tuh ada alasannya. Karena ketika dia menjadi calon tumbal berikutnya. Itu dia pasti tiba-tiba bisa melihat mereka yang takasar mata mas. Jadi Yoga ini sering mimpi. Dia mimpi ngedenger. Nengah malem. Dia bangun. Dia ngeliat ibunya di ruang tamu. Diikutin dong. Bu, bu, bu. Diikutin sampai ke belakang. Tiba-tiba di belakang itu ibunya dikerangkeng. Jadi kayak apa namanya. Pohon itu akarnya tuh menyembul keluar. Ngikat dia gitu kan. Terus dia teriak. Ibu, ibu, ibu. Sampai pas bangun. Dia sadar itu mimpi. Tapi suara ibu menangis dan merintih itu. Itu masih kedengeran. Sampai pas dia bangun. Setuju ketakutan dia pindah ke kamar Nadia. Dia berberan cerita sama Nadia di situ. Terus si Yoga ini tau nih bapaknya melakukan pesudihan. Dia ngikutin bapaknya ke ruang kerja. Dia ngeliat bapaknya itu di ruang kerja tuh di ngintip sama dia. Dia ajak nih si Nadia nih. Kamu mau tau apa yang bapak lakukan selama ini? Karena setiap malam saat-saat keliquan itu pasti bapak itu bawa kedua kepala kambing. Ke ruang kerjanya di atas. Itu dia tau dari mana. Selama proses dia terbuka itu mata batinnya. Dia bisa ngeliat segala macem. Dia mencium ada yang janggal mas. Sama keluarganya dia. Sama bapaknya. Karena dia ngeliat ibunya di kerangkeng. Berarti si Yoga sering mimpi ibunya saat itu? Sering mimpi ibunya. Dan selalu ucapannya itu sama. Kayak kamu lari, lari, lari gitu. Lari, lari. Gitu. Tapi bapaknya tuh bawa ini ya. Kepala aja ya. Kepala kambing. Oke. Berpedong gak? Oke. Terus gimana? Oke. Terus. Akhirnya. Malam saat saya keliquan. Nah dia ini berpikir sama kayak bapak. Kayaknya kita harus bawa mas ke psikolog. Kayak gitu loh. Kamu mau tau bapak itu seperti apa? Nanti malam diajak lah tuh si Nadia sama si apa namanya? Si Yoga yang tadinya ngumpet-ngumpetin. Gak mau sampe tau nih Nadia sampe tau. Kelakuan bapaknya tapi dia berpikir kayak sampe kapan dia sembunyiin gitu kan? Dia ngeget tuh. Bapaknya lagi ngubur. Kepala kambing. Terus ritual di atas. Ketahuan lah tuh dia sama bapaknya. Berantem lah dia. Si apa namanya? Si Yoga ini teriak. Kamu bunuh ibuku. Sekarang gantian. Kayak gitu. Sampai bobo pisau mas. Mau ngebunuh bapaknya gitu. Terus disitu bapaknya ngaku lah kalau dia itu pesudihan. Dia bilang sama siapa namanya anak-anaknya kalau gak ada jalan lain. Bapak gak tau kenapa akhirnya kayak gini. Semula tuh bapak tuh gak ada niat buat numbalin kalian gitu. Buat numbalin ibu. Gak ada niat sama sekali. Semua tuh cuma mintanya kambing sama sesajen. Kenapa sekarang jadi minta? Yang lain bapak tuh gak tau kayak gitu. Tolonglah. Ibu sudah mengorbankan dirinya. Jangan sampai ada korban lagi. Kalau ada cara untuk bapak menghentikan ini akan bapak lakukan. Tapi masalah sekarang gak ada. Menurut dia seperti itu waktu itu. Bapaknya cerita gak? Oal mulai dia pesudihan gimana gitu? Dia tuh cuman gini mas. Ini tuh keluarga dulunya tuh hidup susah. Dia tuh beli susunya. Beli susu aja gak bisa katanya gitu. Terus dia harus bertahan hidup. Dan segala macem. Sampai akhirnya dia datang ke Dukun. Di Jawa Timur. Yang minta pesudihan yang katanya itu aman. Sampai sekarang juga temen-temen juga pasti banyak yang tau kalau pesudihan kanan bubrah itu katanya pesudihan aman yang gak makan tumba. Itu bullshit. Kayak gitu. Ini contohnya. Iblis selalu punya caranya untuk memanipulasi manusia. Karena ya lu bersekutu sama iblis gitu ya kan. Ketika lu minta lebih. Ya gue juga mau lebih. Kayak gitu. Jadi bapaknya melakukan pesudihan yang diketahui sama istrinya. Istrinya tuh meninggal karena dia tau ketika bapaknya meminta lebih. Iblis ini minta anaknya. Salah satu anaknya tuh jadi tumbal. Tapi ibunya menawarkan diri. Buat saya saja jangan anak-anak saya. Maksudnya ke bapaknya? Oh. Ke iblisnya ini gitu. Dia menawarkan diri buat. Udah biar saya saja jadi tumbal. Jangan anak-anak saya. Kan yang melakukan pesudihan ini bukan bapaknya doang sebenarnya. Istrinya juga. Melakukan itu gitu mereka. Dengan kondisi sadar. Iya. Demi anak-anaknya. Ini yang gue masih bingung. Si setannya ini. Minta tumbal tuh gimana caranya gitu. Ke bapak sama ibunya. Di setengah ritual mereka. Ya. Biasa lama sekarang orang kalau misalnya dia betapa. Dia dapet vision gitu kan. Dia ketemu. Dia diminta gitu. Lalu ada tanda-tanda ke calon tumbalnya. Mulai sakit-sakitan. Ya diminta lah si. Apa namanya ibunya bilang. Kalau jangan bosen aku. Sosoknya gimana? Saya aja. Iblis kelapa. Jadi manusia badannya. Kepalanya kambing. Panduknya meruncing. Kukukunya tajam. Gitu. Dan cinggi banget katanya. Tingginya itu mungkin mentok kalau ini atap pelafon. Dan dia selalu muncul di setiap siapa aja yang akan jadi tumbal. Jadi ketika ibunya. Itu dia. Ibunya ngeliat sosok itu. Ketika yoga. Dia jadi kayak. Setiap orang bergesekan jadi calon tumbal. Itu pasti. Dia bisa melihat mereka mas. Karena sebab akibat kan. Konsekuensi dari. Dari pergesekan gaib itu. Dia pasti bisa melihat mereka. Dan. Itu tandanya. Maka kenapa jadi mulai gila. Mulai kayak ngeliat hal yang aneh-aneh gitu. Cara dia menerornya. Udah tau disitu. Kondisi anak itu kan. Si Nadia sama yoga ini dipaksa buat menerima. Supaya ga ada korban lagi. Kalian harus. Bantu bapak. Hari itu. Malam itu mereka sepakat buat. Menutupi aib keluarganya. Tetap membantu bapak melakukan ritualnya. Dengan harapan. Tidak akan ada lagi korban-korban lain seperti ibu. Harapannya begitu. Gitu. Karena kondisinya bapak juga mikir. Kan lu udah minta tumbal manusia. Istri gue udah dijadikan. Udah. Habis ini. Selesai dong. Tidaknya tetap. Berarti si Nadia itu posisinya. Tahun itu udah kaya banget ya. Kaya banget. Setelah sekarang. Satu tuh Crazy Ridge ya. Crazy Ridge Jawa Timur. Toko Sembako. Di salah satu kota besar Jawa Timur. Yang pasti. Kalau orang sana pada tahun 2000-an. Pasti ga kok. Tokonya. Karena nyokap gue sendiri aja sampe tau. Nyokap lo beli di toko itu. Gak. Gak sampe tau. Kalau emang toko itu tersohor. Gak mungkin dong. Ampe kesonong. Kayak gitu. Akhirnya. Mereka melanjutkan hidup. Dengan tau bapaknya pesugihan. Mulailah tuh denger omongan-omongan tetangga. Yang kamu nyara kambing ya. Suara dengan suara kambing. Gitu. Akhirnya mereka jadi menutup diri. Dan segala macemnya. Dan lain-lain. Yogan yang udah di fasenya dia. Kayak. Mas ngeliat ini. Mas ngeliat ibu kamu harus percaya sama emas. Gitu kan. Enggak mas. Jadi dia tuh berpikir kayak. Kita udah melakukan penumbalan. Kita udah ngikutin bapak. Gak mungkin. Ada korban lagi. Emas tuh cuma halusinasi aja. Kan lu udah dikasih kepala kambing. Gak mungkin kamu ditembalin. Kita kan sudah melakukan apa yang diminta. Gitu. Gak mungkin. Gitu. Gak ada yang percaya. Sampai berpikir itu Yogan itu gila. Gitu kan. Ya sampai satu ketika akhirnya. Yogan meninggal. Dengan cara. 2012 itu. 10 tahun berserang setelah ibu. Yogan meninggal. Dengan kondisi tubuhnya hancur lebur. Gak ada yang tahu bagaimana proses dia meninggal. Tapi yang pasti setelah ditemukan. Itu tubuhnya itu penuh luka. Mungkin dia dibanting-banting. Mungkin dia tiapain gitu kan. Terus juga keluar. Kayak bekas-bekas serangga di bawah lantai. Terus selesai lantai juga pada keluar. Baru kalah jengking apa segala macem. Kayak gitu. Gimana ditemuinya? Di kamarnya dia. Setelah dia berusaha menyakinkan adiknya. Kalau ini gak beres. Gitu. Adiknya pun si Nadia tuh. Kayak gak mungkin. Kita tuh udah melakukan semuanya gitu loh. Berpikirnya dia gila. Ternyata dia meninggal. Itu pukulan banget buat Nadia. Satu-satunya orang yang dia percaya. Satu-satunya orang yang mencetempat dia bersandar. Setelah ibunya gak ada. Ya kakaknya. Dia udah benci sama bapaknya. Tapi ya gak bisa juga kan. Dia marah-marah gitu kan. Nadia nih perempuan disitu. Meninggal. Tinggal Nadia lah sendiri dengan bapaknya. Dengan bapaknya. Itu pukulan buat Nadia. Si Yoga itu saat meninggal. Profesinya apa ya? Dia masih mahasiswa. Masih anak kampus. Oh. Pas meninggal. Dia meninggal. Dengan kondisi yang mengenaskan. Dipocongin. Digunjingin juga sama tetangga. Kok begitu sih meninggalnya? Kenapa gitu gitu. Sampai bapaknya ini untuk tutupin mayatnya. Dia tuh cuma layatan dirumah aja. Gak ada yang boleh tetangga ngeliat. Apa namanya? Mayatnya Yoga. Keambulan pun. Masuk-masukin ambulan. Dibawa ke makam. Gak boleh ada yang ikut ke kuburan. Gitulah pokoknya. Ditutupin sedemikian rupa. Karena emang gak wajar. Malam hari. Beberapa hari lah. Setelah Yoga meninggal. Nah dia tuh denger suara kayak. Orang. Apa ya. Pengen-pengen apa sih men? Kecapi ya. Kecapi sama gamelan gitu. Kecapi sama gamelan dari atas. Ruang kerja bapak. Malam-malam tuh. Terus pikir. Ada apaan malam-malam. Bapak ritual. Ritual apa kok seramai ini? Karena gak pernah gitu. Sebelumnya kayak gini. Nah dia dateng ke atas. Dia ke ruang kerja. Dicoba ngintip tuh. Ruang kerja kebuka sedikit tuh mas. Dia coba ngintip disitu. Dan tau gak ada yang liat apa. Yang dia liat bukan bapak. Tapi yang dia liat. Sosok pocongnya Mas Yoga. Terus lagi dimakan. Sama makhluk kepala kambing itu. Gitu. Jadi kayak dicabik-cabik gitu. Isi daleman perutnya. Makan mayatnya Mas Yoga gitu. Dia kakit loh. Tiba-tiba kambing itu ngeliat dia. Mau nyerang dia. Mau nyergap dia. Dia pingsan. Bangun-bangun dia udah di kamar. Mimpi apa minta? Mimpi. Konon. Oke. Bangun-bangun dia di kamar. Si apa namanya. Tapi pas dia bangun tuh. Badannya dia tuh penuh luka-luka cakar. Dan segala macemnya gitu Mas. Ditanya dong sama bapaknya gitu kan. Apa namanya. Kamu pingsan. Dia bilang. Kamu pingsan tadi malam di ruang kerja bapak. Kamu mimpi melindur. Nadia cerita. Gak mungkin Pak. Nadia gak mimpi. Nadia ngeliat Mas Yoga dimakan sama. Makhluk itu. Sama dia gitu kan. Terus. Bapaknya balik-balik marah. Gak mungkin. Bapak sendiri yang ngubur yoga. Gak gitu. Bapak yang makamin jasadnya. Gak mungkin dia. Di sana. Ya gak tau deh tuh. Itu beneran mimpi. Atau beneran kejadian disitu. Tapi yang pasti. Nadia merasa itu bener-bener nyata. Dan badannya itu penuh luka cakar. Disitu. Akhirnya. Nadia ini merasakan apa yang Yoga rasakan. Dia hidup di dunia gila. Tanpa batasan dengan mereka. Dia melihat semua makhluk aneh-aneh. Wah. Sama nih kayak Yoga nih nasibnya nih. Bapaknya tuh udah mulai. Awalnya dia yakin setelah. Setelah apa namanya. Setelah kejadian. Ibunya pasti gak ada korban lagi. Tadi kok anak gue. Masih kena lagi si Yoga. Wah habisnya Nadia nih. Bapaknya tuh udah mulai. Krisis kepercayaan diri lah. Tapi Nadia ini bener-bener parah banget. Dia nanti ke psikiater. Jadi dia menganggap dirinya mungkin gila. Atau segala macemnya. Terus. Makhluk kepala kambing itu. Terus. Munculin di depan dia. Setiap malam-malam selasa. Udah selalu denger suara kambing itu. Sampai. Si. Bapaknya ini. Ngajak Nadia. Pergi. Ke tempat dukun. Tempat pertama kali mereka melakukan ijab pesugihan itu. Itu ada di timur. Timur Jawa. Pasti udah pada tau tempatnya. Dia lewat alas itu. Di alas itu dia denger suara. Orang suara kiri kanan yang mati. Mati. Terhatiin gitu loh. Udah mati. Kamu bakal mati gitu. Nadia ini punya mantra. Ketika dia. Yoga pernah bilang sama Nadia. Pokoknya suatu hari nanti. Kalau kamu melihat dia. Tutup mata dan telinga. Ketika dia datang. Jadi setiap Nadia ada gangguan. Dia selalu tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia tuh jadi sebuah mantra ajaib aja buat dia bikin lebih tenang. Sepanjang dia lewatin jalan itu dia ngeliat banyak yang aneh-aneh lah pokoknya. Sampailah dia di rumah dukun itu. Dukun itu tuh kayak marah. Suyatmu udah berapa lama kamu gak kesini. Kok baru kesini lagi? Ada apa? Bapaknya marah-marah. Mbah bohong sama saya. Mbah bilang kesudian ini aman. Gak ada tumbal. Istri saya jadi tumbal. Anak saya jadi tumbal. Sekarang Nadia juga terancam. Kayak gitu. Dengan tenangnya. Mbah si dukun itu cuma jawab ke Suyatmu. Keserakahan kamu sendiri yang bikin kamu kayak gini. Teng. Suyatmu ini mungkin merasa kali ya. Kalau dia tuh suka. Dia tuh. Ada beberapa momen. Dia tuh minta lebih. Minta kekayaan yang lebih. Sama si iblis ini ketika dia ritual. Dia minta kelebih. Dia minta naik gitu. Ada kekayaan yang lebih dan segala macemnya. Tanpa tau konsekuensinya. Iblis juga minta sesuatu yang lebih. Ketika gue kasih lebih. Ya gue minta lebih gitu. Yang ternyata adalah. Orang-orang tersayangnya dia yang akan jadi tumbal. Disitulah. Akhirnya diusir lah dia sama dukun itu. Pergi kamu di rumah saya. Pergi. Si Nadia ngamuk-ngamuk. Si Suyatmu juga. Kayak bapak bohongin Nadia selama ini. Bapak-bapak. Keserakan bapak yang mencinta kayak gini. Dia yang cari pertolongan mas. Dia udah gak peduli lagi sama hartanya. Di titik itu. Dia memang makin kaya. Ya pak. Si Yoga meninggal. Suyatmu kan udah jarang kerja ya. Dia jarang ke toko. Tapi tuh. Malah makin kaya dia. Pelanggannya makin banyak. Terus dia. Apa namanya. Ada aja lah pokoknya disitu. Akhirnya dia udah gak bisa lagi tuh. Tapi menikmati. Kenikmatan uang. Di fase itu. Uangnya dia sumbang-sumbangin. Jadi Suyatmu ini. Walaupun dia persegihan. Dia suka nyumbang-nyumbangin duit. Maaf ya. Ke tempat ibadah. Gitu kan. Ke sekitar. Kayak gitu. Kayak Pablo Escobar ya. Apa tuh? Bandar narkoba. Suka bagi-bagi duit. Dia gitu. Dia suka bagi-bagi duit. Dia suka sedekah. Makanya gak nyangka. Nadia kok bapaknya bisa kayak gitu. Padahal bapaknya itu dikenal sosok-sok yang baik. Sosok yang hebat gitu. Tapi ketika. Tapi pas dibagi. Berubah jadi daun gak? Enggak. Beneran duit. Makanya tersohor banget sih Suyatmu ini. Saudagar kaya yang dermawan. Pada masa itu. Udah dititik si dukun itu. Dia ngerasa menemukan jalan buntu mas. Dia jual itu rumah. Berarti disumbangin ke Yayasan. Dia berharap. Memohon sama Tuhan. Untuk diselamatkan. Gimanapun caranya. Dia udah. Pokoknya dia udah gak peduli lagi lah sama hartanya. Tokonya dia tutup. Segala macem. Dia udah gak ritual lagi. Bahkan ruang kerjanya itu. Ruang ritualnya. Dia acak-acak sama dia. Dia ngamuk lah. Pokoknya dia nantang balik itu setan. Sama dia. Dan dia keliling Jawa. Dia cari pertolongan buat Nadia. Seperti pertama dukun. Gak terima. Gak mau gitu kan. Katanya. Gak bisa. Gak bisa tolong. Gak ada yang bisa bantu hasilnya nih. Sampai dia datang ke sebuah. Apa ya. Bisa dibang. Kiai mungkin ya. Disana. Bilang lah. Kalau sudah terlambat suyakmu. Pesugihan yang kamu lakukan. Kamu makan tumbal setiap 10 tahun sekali. Pertama istrimu. Kedua. Anak pertamamu. Dan selanjutnya. Itu. Itu Kiai. Nengok Nadia. Sudah. Apa ini menurut dia ya. Iya menurut dia. Nengok Nadia. Disitu. Sudah kayak. Sudah. Dititik buntu. Dia bilang sama bapaknya. Sudah pak. Kita pulang aja pak. Karena dia udah keliling mana-mana. Dia gak nemuin solusi. Ya emang dia. Dia harus menghadapi kenyataan itu. Dia bilang. Bapaknya. Kalaupun emang. Nadia harus. Meninggal. Harus mati. Yaudah itu udah jalan Nadia. Seenggaknya biarkan Nadia. Menjalani sisa hidup Nadia. Dengan hal-hal yang Nadia suka. Nadia tengan hidup bahagia. Di sisa hidup Nadia. Di sisa waktu Nadia. Kayak gitu. Udah lah. Disitu dia pulang. Nadia akhirnya. Pulang ke rumah baru berarti. Rumahnya belum mati mas. Udah kosong rumah yang kita lihat. Itu segala macem. Megah. Punya barang-barang tuh udah kosong. Udah berantakan. Disitu. Nadia memutuskan buat melanjutkan hidupnya. Di sisa waktu ini. Ya hidup dia mau kematian itu dia tau. Karena dia. Bakal jadi tumbal. Dia ngeliat. Hal-hal aneh. Keibas kepala kambing itu siap malam serasa. Bapaknya juga udah kayak hilang arah. Kerja kagak di rumah aja. Ngamuk-ngamuk. Kayak gitu nyalahin diri sendiri. Sampai sekarang. Ya begitu lah dia. Sampai kira-kira. Cerita itu sampai ke gue. Yang gue ceritakan. Di trip. Nadia tuh kelahiran tahun berapa mas? 97. 97 ya. Bapaknya. Cerita gak sih gitu? Kenapa misalnya yang dia pilih tuh akhirnya pesugian kandang bubra. Apa karena faktor aman doang gitu? Spesifiknya gak tau ya mas ya. Tapi. Yang jelas. Kalau kita mengutip statement dia. Ketika dia. Marah-marah ke dukunnya dia. Kenapa? Kayak gini. Kan kamu bilang gak akan ada tumbal. Manusia dan segala macemnya. Berarti. Dia memilih kandang bubra. Karena aman. Gitu. Menurut statement yang berada kan. Kandang bubra itu pesugian yang aman. Gak makan tumbal. Karena niatnya si Suyatmo ini. Bapak Suyatmo ini baik kok. Niatnya membahagiakan keluarga. Kan gitu intinya. Tapi caranya yang salah. Salah. Sebelumnya emang kerja apa Suyatmo? Dia tuh punya toko juga mas. Cuman toko kecil. Oh. Gitu. Yang ya sampe beli susu sama pampers aja. Buat Nadia kecil tuh gak bisa kayak gitu. Di kondisi saat itu. Ya. Itu sih sebenarnya pengen saya sampaikan juga lewat cerita dia menggematkan ini. Karena gak ada sejatinya pesugihan itu yang benar-benar aman. Gak ada pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan. Tapi menjaminkan kehancuran. Iya. At the end. Ketika kita bernegosiasi atau bersekutu dengan iblis. Kita akan sulit buat keluar dari situ. Gimanapun caranya. Karena yang diikat bukan cuman raga kita doang. Tapi jiwa kita gitu. Dan belum tentu dengan lu milih bunuh diri itu selesai. Gak juga. Malah konsekuensi kan lebih besar. Setelah kematian itu akan ada apa. Karena bunuh diri dan segala macemnya. Jadi. Gak ada namanya pesugihan itu aman. Sekalipun kadang bubra. Kadang bubra sendiri kan ada dua ya. Putih dan hitam. Tapi cara kerjanya sama-sama menjaga aura rumah tetap kotor. Karena akan didiami oleh. Iblis yang akan. Bekerja sama dengan mereka gitu. Kalau yang pertama itu dia lebih kepada. Ya waktunya lama. Tapi. Yang akan dilakukan adalah menjaga rumah tetap kotor. Renovasi terus-menerus. Supaya. Secara kerja itu membuat aura rumah itu jadi buruk. Sehingga jin-jin pada masuk ke situ. Dan akhirnya membantu dia jadi magnet. Kayak gitu. Penglarisnya ada di rumah justru. Dengan syarat dia harus membenerin rumah dan segala macemnya. Yang hitam. Ini yang pakai tumbal. Memang tumbal manusia dari awal gitu. Tapi emang harus cepat. Tapi umumnya sama. Sama-sama renovasi rumah. Secara terus-menerus. Kayak gitu. Dan. Sampai saat ini mesti terjadi mas. Ketika tweet ini upload. Di kolom komentar tuh. Dicek aja. Banyak teman-teman sekitar kita yang. Tolong aku juga lagi ada di keadaan seperti itu. Aku juga lagi menjadi Nadia. Saudaraku. Melakukan kadang bubra. Sekarang satu persatu keluarga sakit. Artinya kan memang sampai sekarang ya masih ada. Kadang bubra itu gitu. Tapi lo pernah gak mas? Ketempat pesugian yang menyediakan kadang bubra itu gitu. Sebenernya banyak mas. Kalau apakah gue pernah kesana atau enggak. Spesifik datang ke tempat kadang bubra itu enggak. Tapi kalau lo datang ke Jawa Timur. Lo temuin dukun-dukun sana. Maretnya tuh punya berbagai macam produk. Produk pesugian. Salah satunya kadang bubra. Tinggal gimana pilihannya aja. Masih umum banget ditemunya di Jawa-Jawa. Khususnya di Timuran. Biasanya kalau minta gitu langsung diapain gitu? Enggak langsung diapain ya langsung aja. Mereka ngelakukan hijab. Bersedia dengan syarat semuanya. Khususnya menjaga rumah tetap kotor. Merenovasi rumah terus-menerus. Pesugian kandang bubra itu harus punya rumah. Enggak bisa rumah minjem. Atau rumah orang gitu. Enggak bisa. Gitu. Harus rumahnya dia walaupun jelek. Yang nantinya rumahnya itu akan terus dibangun-dibangun-dibangun tanpa henti. Lo pernah dengar gak sih? Rumah yang terlambasnya terus enggak berhenti-berhenti. Iya pernah dengar. Kisah-kisahnya. Tentang pesugian kandang bubra itu. Terutama untuk di daerah Jawa sana ya. Jawa Tengah ke ujung tuh. Salah satu pesugian yang memang. Terus berkisah-kisah seperti itu kan. Salah satu pesugian yang paling banyak sebenarnya mas dilakukan. Karena amannya itu kali ya. Gitu sih gue juga bingung kenapa. Nah ini menarik juga ya. Parah lelang ya. Entah kebetulan atau gimana. Tapi meninggalnya keluarga Nadia itu 10 tahun ya. Dalam jarak jangka waktu 10 tahun ya. Ibunya itu 2002. Terus kakaknya itu 2012. Nah 2022 itu Nadia meninggal apa masih hidup? Pertanyaan ini sering banget mas. Ditanyakan ke aku. Karena memang aku belum pernah ngomong baik di Twitter. Ataupun di novel sekalipun. Tapi di film ini kalian akan temukan jawabannya. Karena kalau aku yang ngomong tuh aku bingung. Gimana harus menjelaskannya. Jadi biarkan Nadia bercerita melalui sudut pandangnya sendiri. Melalui ruang yang lebih leluasa. Dan personal buat dia. Oh jadi ceritaannya akhirnya difilmin nih. Film ini melalui sudut pandang Nadia. Film diambang kematian. Wow. Dan disitu ada jawabannya ya. Nadia masih hidup apa udah meninggal ya. Yes. Temen-temen yang nanya ada gak nih jawabannya. Gantung gak nih endingnya. Enggak. Film ini tuntas. Karena memang disinilah akhir dari. Bukan akhir ya apa ya. Penuntasan dari kisah dia. Emang kematian seperti apa ya disini gitu. Dia ruang lebih personal buat Nadia. Oke. Yang di film yang meranin Nadia siapa? Taskianam ya. Oh iya ya. Gue penasaran juga ya. Trailernya udah ada belum? Udah. Udah bisa ditonton kayaknya. Oke nih kita lihat trailernya nih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nah. Untuk memperingati kesembuhan ibu. Besok. Bapak mau ngajak kalian. Jalan-jalan. Yeay. Kamu pernah ngerasa aneh gak sih sama aturan Bapak? Bapak darah ibu gak dibersihin aja. Mas Yuga kan tau Bapak gak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan Bapak juga. Ibu jadi gak bahagia sampe bunuh diri. Sejak ibu meninggal. Aku jadi kayak kehilangan Mas Yuga. Aku sama Bapak udah sepakat. Buat bawa Mas Yuga ke sekiater. Apaan ini ibu? Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian. Bapak bakal abukan yuk. Kemana ubat anti-depressen ya. Berhasil atasin semasa kamu. Apa yang kamu takutin? Aku tau rahasia Bapak. Sekarang Mas yakin kamu sudah cukup dewasa. Buat tau siapa Bapak sebenarnya. Tidak ada yang perlu ditutupin, Pak. Kita sudah tau. Bapak yang harusnya mati. Bapak gak mau ada yang curiga dan mencari tau soal ini. Tapi Mas Yuga terus ditaruh, Pak. Masalahnya Yuga gak pernah mau dengerin Bapak. Aku lihat makhluk itu, Pak. Siapa mereka? Orang yang saya bantu. Aku percaya sama Bapak. Aku sama Mas Yuga percaya sama Bapak. Kenapa dari tadi siang gak bisa dihubungin? Tutup mata dan telinga jika mereka hadir. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Oke terakhir Bang Jero ya. Pak Jero. Jadi pesan dari ambang kematian ini apa? Mesti gak jauh-jauh dari pesugihan ya? Iya jangan pesugihan. Karena ya tadi pesugihan itu tidak ada yang menjanjikan kebahagiaan. Tapi yang pasti menjaminkan kehancuran. Lalu yang kedua, di ambang kematian ini bukan tentang horor semata. Tapi di ambang kematian ini bercerita tentang keluarga. Tentang kehilangan. Tentang kamu yang berada di fase terendah. Pernah gak sih mikir kayak, aduh kayaknya mati lebih baik daripada hidup gitu. Tonton film ini karena seburuk-buruk apapun kondisi kamu saat ini, hidup masih lebih baik daripada mati. Gitu sih. Jadi di ambang kematian bukan cuma tentang horor, tapi tentang mental health juga dibahas di sini. Oke. Jangan lupa guys itu saksikan film di ambang kematian di bioskop kesayangan kalian. Udah tayang di bioskop. 28 September itu. Oke makasih Mas Jero udah datang dan bercerita ya. Oke makasih Mas. Nah kalau lo ingat tadi pas di opening gue bilang dulu manusia itu sempat punya kepercayaan animisme, dinamisme ya, menganggap tentang ada kekuatan-kekuatan lain yang selain kekuatan dari manusia itu sendiri, ternyata di dunia ini juga masih banyak ya peradaban-peradaban yang mempertahankan kebudayaan mereka itu. Sedangkan kalau kita di Islam ya, tidak diperbolehkan ya, berharap selain kepada kekuatan Allah SWT. Makanya bisa dijadikan pelajaran di episode pada kali ini. Saya Fajar Ditya, RG5, undur diri. Ciao. Mungkin teman-teman yang udah baca tripenya di Twitter, Diambang Kematian, udah tau juga kalau cerita ini menjadi buku Mas. Dan di buku itu, saya buat sebuah bisa dibilang lagu tema atau soundtrack untuk buku yang berjudul sama, Diambang Kematian, menceritakan tentang pesugihan itu sendiri. Jadi Liyadeke itu ya, point of view pelaku pesugihan yang merasa tersiksa, apa namanya, ingin bebas tapi gak bisa gitu, terkurung di angkara murka kehidupan antara hidup dan mati gitu kan. Dan ada yang menarik adalah selama proses itu, komposer lagu ini, kecelakaan. Dia benar-benar diambang kematian selama hampir dua minggu gak sadarkan diri di rumah sakit. Dia berempat, naik mobil. Posisinya ini, si komposernya ini, malamnya kita habis meeting, habis bahas lagu dan segala macemnya, subuh-subuh dia bilang, mau ada manggung di Sukabumi. Waktu itu. Tiba-tiba, saya dengar kabar dia kecelakaan. Tapi dia ini berempat, mas. Berempat, dia itu posisi gak nyetir. Yang lainnya itu, gak kenapa-kenapa. Dia doang yang pingsan sampai gak sadarkan diri, sampai dirujuk ke rumah sakit besar di satu kota sekitar situ. Gitu, terus, dokter juga bilang, ini kenapa dan segala macemnya. Karena gak ada luka-luka secara fisik yang kelihatan ya. Mungkin pemburu darahnya menyumbat di kepala, jadinya dia itu gak sadar. Nah, selama itu, kayak gerotak gitu. Penyumbatan pembuluh darah sih. Mungkin, iya, tepatnya kayak gitu. Jadi, yang bikin dia gak sadar gara-gara penyumbatan itu. Terus, keluarganya itu berikhtiar lah. Karena udah satu minggu, gak ada kejelasan, dari dokter, juga keterangannya gitu-gitu aja. Koma, bener-bener koma gitu. Lalu, saya, di, dapat info dari keluarganya. Kalau, ini ada, yang gak wajar nih, gitu kan. Temen-temennya doteng tuh, saya semua. Ini ada hubungannya gak sih sama proyek musik yang lagi digarap? Karena, gue kemarin, dari orang pintar, gitu kan. Dia bilang, katanya, ini nih, ditahan nih, sukma-nya gitu, di sana. Jadi, gak akan bisa balik. Kalau mau balik tuh, harus ada penumbalan dan sebagainya. Aku gak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Karena, ya, speechless juga sih. Kok bisa? Sampai nyambung ke sini, gitu. Ya, mungkin memang karena pemikirannya si komposer ini dari sebelum berangkat dan pas kecelakaan lagi mikirin jambang kematian, jambang kematian mulu kali. Jadi, rekognisi itu kemudian direkam sama jin-jin sehingga ketika dilihat, ya, ini ada hubungannya nih, gitu-gitu. Terus, dia pergi, beberapa orang pintar yang katanya nyuruh penumbalan, dimintain bantuan dong. Tapi, kata si orang pintar ini bilang, jangan ke saya. Saya masih punya keluarga, mas. Gak sanggup. Dia, saya gak mau lah, ya, sikat cerita. Akhirnya, udah, udah, dicari lagi, dicari lagi, dicari lagi, terus akhirnya dia lakukan penumbalan, harus siapin kuburan. Keluarganya harus siapin kuburan buat si Ari, katanya. Bapaknya udah pasrah. Ada videonya. Setiga hari, sebelum terjadi, saya sebagai ayahnya, mendapat, tirasat yang dimana, muka anak saya yang ragil itu, yang kecil, terbayang terus. Karena udah beberapa hari, gak ada kontak WA, atau telepon, mengabarkan kabar berita. Tahu-tahu, kabarnya adalah, mendapat kecelakaan. Bapaknya udah pasrah, dia menyatukan kuburan untuk anaknya, dan hari itu, mau dilakukan syariat, syariat doa, segala macam penumbalan, dia sadar. Ketika pertama kali sadar, yang diucapkan adalah, dalam bahasa Sunda yang artinya, mana nih yang mau doain aing? Tahu dari mana? Dia baru sadar, langsung bilang, mana nih yang mau doain aing? Gitu. Pada kaget temen-temennya, segala macam. Dan itu masih, dia masih linglung. Dia masih kayak, ketundangannya itu, yang nemenin dia, kamu denger gak? Kamu denger gak? Ada suara. Kayak gitu-gitu. Terus, dia juga ngomong, saya, disana ditahan, diikat di pohon. Kalau saya pulang, harus ada yang gantinya. Gimana atuh? Hanya gitu. Itu bingung, kok bisa kayak gini gitu. Semua keluarganya sama temen-temennya, ngubungin ke saya, ini, make sure, ini bener gak sih, ada hubungannya sama diambang kematian. Karena, cerita diambang kematian sendiri kan memang, tentang kerangking pohon, penumbalan kepala kambing, yang itu sama persis, sama apa yang diminta, jin yang konon katanya, mendiami tubuhnya dia gitu, yang minta ganti. Kalau enggak, anak ini, dia pernah kayak kesulupan gitu, masih gak sadar kayak, mana minuman saya, mau saya tarik lagi. Setelah kecelakaan nih? Setelah kecelakaan, udah sadar. Mana minuman saya, mau saya tarik lagi. Kayak gitu. Kayak ngancem gitu. Masih gak sadar gitu lah. Akhirnya, keluarga ikhtiar, tetap ikhtiar segala macem, dia berangsur perlahan-lahan sembuh. Ketika udah sembuh total, saya tanya, maksudnya dia ngomong kayak gitu apa, ditahan di sana, dan segala macemnya. Dia gak inget apa-apa. Dia cuma bilang, gue merasa dekat sama ibu, almarhum ibunya dia, selama di fase dia koma. Kayak gitu. Jadi ya, apa, semua tuh pada ngera, ini, ada hubungannya nih sama cerita ini. Karena persis gitu loh mas. Saya kira. Jadi ada, teori yang mengatakan gitu lah ya. Konspirasinya begitu. Konspirasinya. Padahal aku sendiri bingung. Kok bisa kebetulan gitu ya? Kok bisa kebetulan. Ya walaupun secara medis juga ada penjelasannya. Ada penjelasannya ya. Sub indo by broth3rmax